Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kegiatan belajar kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai pengenalan aplikasi CorelDRAW X7 serta bagaimana cara penggunaan tools-tools pada aplikasi CorelDRAW Nah, langkah awal untuk membuka aplikasi CorelDRAW yaitu pada Start Menu, pilih All Applications kemudian cari kolom to Corel Graphics Suite kemudian klik pada CorelDRAW X7 Nah, ini merupakan tampilan loading untuk membuka aplikasi CorelDRAW Nah, setelah aplikasi terbuka Selanjutnya, kita akan membuat lombar kerja baru klik pada New Document kemudian klik OK Nah, ini merupakan workplace utama pada CorelDRAW di sini kita dapat melihat bagian-bagian yang dapat membantu dalam proses pembuatan objek nantinya Nah, ini merupakan menu bar seperti file, edit, view, dan lain sebagainya ini disebut dengan menu bar gunanya untuk mengakses seluruh fungsi-fungsi yang ada pada CorelDRAW termasuk membuka dan menyimpan file selanjutnya di bawahnya ada toolbar nah, toolbar ini berfungsi untuk mengakses menu-menu umum yang paling sering dipakai lalu selanjutnya ada toolbar property nah, ini disebut dengan toolbar property fungsinya yaitu menampilkan pilihan property dari sebuah fungsi toolbox yang tengah dipakai selanjutnya ada ruler ruler ini berfungsi untuk sebagai acuan ukuran dan posisi pada sebuah workspace selanjutnya di sebelah kiri ini disebut dengan toolbox berisi pilihan tool dan model untuk menggambar lalu yang di tengah ini disebut dengan lembar kerja yang merupakan printable area nanti kita akan membuat objek pada area kerja ini selanjutnya pada bagian yang luas ini di samping area lembar kerja bagian yang ini dan yang ini ini disebut dengan drawing window yaitu luas bidang gambar dengan ukuran kertas tertentu yang dapat digunakan untuk mendesain gambar nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ini disebut dengan color palette digunakan untuk memilih warna yang akan dipakai untuk mewarnai sebuah objek gambar selanjutnya ini disebut dengan scroll bar page navigator ini disebut dengan page navigator berfungsi untuk membuat lembar kerja baru atau berpindah ke lembar kerja lain yang ada dalam satu file kemudian ini disebut dengan status bar status bar ini menunjukkan beberapa status penting dan event yang sedang terjadi nah lalu setelah kita mengenal tools pada Corel Draw selanjutnya kita akan mulai menggambar hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai mendesain adalah menentukan ukuran kertas yang akan digunakan disini pada bagian menu bar pilih tools kemudian pilih option nah kemudian pilih dokumen dan terakhir pilih page size nah pada kotak dialog page size ini anda dapat mengatur ukuran lembar kerja yang diinginkan contoh disini kita akan mengubah menjadi letter kemudian ubah white dan height nya sesuaikan dengan ukuran lembar kerja yang diinginkan setelah itu pilih menjadi variable portrait dan klik ok nah untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Corel Draw sebagai aplikasi desain kita perlu mengetahui mengenal tools-tools yang dapat digunakan dalam proses pengeditan desain nah disini pada toolbox ada tools-tools yang bisa digunakan yaitu pada bagian atas yang ini ini disebut dengan pick tool fungsinya untuk memilih dan mengaktifkan objek untuk melakukan manipulasi objek kemudian di bawahnya ada shape tool nah shape tool ini juga mempunyai beberapa bagian seperti ada shape tool smooth tool shape tool dan shape tool dan lain sebagainya nah masing-masing tools pada shape ini juga mempunyai fungsi yang berbeda seperti pada shape tool ini fungsinya untuk melakukan proses editing node pada shape dan sedangkan pada smooth tool ini ini berfungsi untuk menggosok objek sehingga merubah bentuk objek yang digosok tersebut lalu selanjutnya ada crop tool crop tool ini juga memiliki beberapa bagian seperti ada crop tool dan knife tool dan lain sebagainya yang mempunyai fungsi berbeda seperti pada crop tool ini fungsinya untuk menghapus objek di luar seleksi dan knife tool ini untuk memotong objek cara kerjanya persis seperti menggunakan pisau biasa lalu selanjutnya ada zoom tool nah zoom tool juga ada beberapa bagian yaitu seperti zoom tool dan pen tool nah zoom tool ini mempunyai fungsi untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan area kerja di monitor selanjutnya ada curve tool curve tool ini juga terdiri atas beberapa bagian yaitu freehand two point line desire dan bagian lainnya selanjutnya di bawah curve tool ada tools yang bernama rectangle tool nah rectangle tool ini juga terdiri atas beberapa bagian yaitu rectangle dan three point rectangle fungsinya juga berbeda pada rectangle tool ini fungsinya untuk membuat objek persegi panjang atau bujur sangkar sedangkan rectangle tool fungsinya sama namun dengan kemiringan tertentu ada ellipse tool fungsinya yaitu untuk membuat objek pintaran kemudian setelah ellipse tool ada objek tool objek tool ini terdiri dari beberapa bagian yaitu ada polygon star dan complex star dan lain sebagainya nah fungsi dari tools ini juga berbeda seperti pada polygon ini untuk membuat objek segi banyak sedangkan star untuk membuat objek bintang selanjutnya ada text tool fungsinya untuk membuat objek text lalu di bawahnya ada parallel dimension juga beberapa bagian lainnya seperti horizontal or vertical dimension dan beberapa bagian lainnya kemudian di bawahnya ada strike line connector juga beberapa bagian tools lainnya lalu setelah strike line connector ada tools yang disebut dengan drop shadow tool dan beberapa bagian lainnya kemudian setelah drop shadow ada transparency tools dan beberapa bagian lainnya kemudian ada color eyedropper interactive feel smart feel tool dan quick customize nah setelah mengenal tool source yang berada pada toolbox selanjutnya kita akan membuat berbagai garis dan objek pada area lembar kerja caranya yaitu pada toolbox toolbox pada toolbox kita pilih free hand tool klik pada free hand tool nah setua itu arahkan pointer pada lembar kerja klik klik pada satu titik kemudian klik kembali pada titik lain nah telah jadi kerinta free hand tool ini untuk membuat satu garis kita coba kembali untuk membuat garis nah free hand tool ini juga bisa untuk membuat garis lurus maupun berliku-liku kita coba lagi dengan garis yang ketiga nah ini fungsi dari free hand tool selanjutnya sebelum kita membuat objek baru kita hapus terlebih dahulu objek yang ini nah setelah itu selanjutnya pada toolbox pilih bizair tool kemudian klik pada area lembar kerja kembali seperti ini selanjutnya bizair tool ini juga bisa untuk membuat garis yang melengkung kita coba dulu untuk membuat garis yang melengkung nah seperti ini selanjutnya kita akan mencoba tools yang lain pada toolbox sebelumnya sebelumnya kita hapus kembali objek yang ini kemudian pilih artistic media tool pada toolbox toolbox nah lalu pada bagian property bar yang ini kita akan mencoba salah satu dari bagiannya yaitu kita coba yang brush kita klik selanjutnya kita dapat menentukan kategori dari brush pada property bar juga lalu disini kita dapat memilih bagian dari brush kita pilih yang yang ini selanjutnya klik dan drag pada area kerja nah seperti ini hasilnya seperti ini kita coba yang lain nah seperti ini lalu disini juga ada sprayer kita coba kemudian pada bagian ini kita pilih yang foot kemudian kita pilih kategori dari foot kita pilih yang ini kemudian kita klik dan drag pada area kerja nah ini hasil dari sprayer selanjutnya selanjutnya kita akan menggunakan tools lain kita hapus terlebih dahulu objek yang tiga ini kemudian pada toolbox pilih pen tool lalu klik pada area kerja klik lalu drag untuk membuat garis melingkung seperti ini nah jadi fungsi phone tool ini hampir sama dengan yang desire tool nah seperti ini hasilnya nah ini fungsi dari pen tool selanjutnya disini pada toolbox kita coba lihat disini ada poly line tool kita klik klik pada area halaman kerja untuk membuat garis kita klik atau drag nah seperti ini kita coba bentuk yang lain nah seperti ini hasilnya hasilnya hampir sama dengan yang wizard dan pen tool lalu selanjutnya kita hapus objek yang ini untuk membuat objek baru pada toolbox pilih 3.4 selanjutnya selanjutnya kita akan membuat objek lain pada area halaman kita klik nah seperti ini kita coba yang lain ini ini merupakan contoh dari three point curve kita hapus kembali nah selanjutnya kita akan membuat beberapa objek seperti lingkaran dan persegi nah kita buat terlebih dahulu objeknya lalu selanjutnya kita akan menghubungkan setiap objek yang berada di sini dengan sebuah garis terhubung atau konektor sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu pada toolbox kita pilih right angel konektor selanjutnya kita buat garis penghubung pada ketiga objek seperti ini kita hubungkan seperti ini selanjutnya selanjutnya kita hapus objek yang ini untuk membuat objek yang baru selanjutnya pilih basic shape pada toolbox kemudian pada property bar pada perfect shape anda anda dapat menentukan jenis objek yang diinginkan kita pilih objek yang ini lalu klik dan track pada halaman nomor kerja selanjutnya pada toolbox toolbox pilih dimension tool pilih yang segmen dimension tool selanjutnya arahkan pada objek yang akan diberi informasi klik pada ujung objek kemudian tarik ke ujung objek yang lainnya nah seperti ini disini kita dapat melihat ada keterangan tinggi objek yaitu 3,06 selanjutnya kita coba lagi dari knot yang ini kita tarik menuju knot yang di atas ini nah kita juga bisa lihat ada keterangan yaitu 1,66 ini fungsi dari segmen dimension tadi fungsinya untuk memberi keterangan pada objek selanjutnya sebelumnya kita hapus dulu lalu pada toolbox pilih smart drawing tool kita pilih ini kita klik nah kemudian klik dan drag pada lembar kerja seperti ini kita coba kita coba nah smart drawing ini akan menghasilkan garis yang mengurangi jumlah knot sehingga hasilnya lebih halus kita hapus lagi selanjutnya pilih rectangle tool pada toolbox lalu buatlah sebuah persegi panjang seperti ini selanjutnya buatlah sebuah hujur sangkar yang memiliki panjang yang sama sambil menekan tombol control kemudian pilih 3 point rectangle tool kita coba bagaimana hasilnya nah hasilnya jadi seperti ini objek akan memiliki kemiringan kita coba lagi nah kemudian kita hapus kembali objeknya lalu pada toolbox ada ellipse tool selanjutnya pada lembar kerja klik dan drag objek seperti ini nah jika ingin membuat lingkaran yang memiliki diameter yang sama tekan tombol control saat men-drag objek kita coba dulu nah seperti ini dia akan memiliki diameter yang sama bedanya jika tidak menekan tombol control saat men-drag objek maka lingkarannya tidak akan sempurna dia bisa lonjong bisa kepeng dan lain sebagainya kemudian ada toolbox ada 3 point ellipse kita coba dulu bagaimana hasilnya nah hasilnya seperti ini objek akan langsung memiliki kemiringan kita coba lagi nah seperti ini ini fungsi dari ellipse kemudian kita hapus kembali objek objek ini kita akan mencoba tools yang lain selanjutnya pada toolbox kita pilih grab paper lalu disini ada property bar yang ini kita bisa menentukan berapa jumlah kolom dan baris dari tabel yang diinginkan misalnya kita akan isi jumlah kolom nya sebanyak 5 kemudian jumlah barisnya kita isi 7 nah setelah di setting pada property bar selanjutnya klik dan drag pada lembar kerja berikut hasilnya kita bisa melihat hasil dari grab paper ada 5 kolom dan 7 baris hapus kemudian pada toolbox kita pilih polygon nah setelah polygon aktif selanjutnya pada property bar kita bisa menentukan berapa point dari objek polygon yang diinginkan kita dapat mengaturnya pada point outside ini misal kita isi sebanyak 8 point lalu klik dan drag pada nomor kerja seperti ini kita coba lagi nah seperti ini 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 merupakan hasil dari polygon selanjutnya pada toolbox disini juga ada start kita dapat menentukan jumlah point pada property bar kita coba dulu nah berikut hasilnya kemudian pada toolbox juga ada complex start sama seperti start sebelumnya kita juga dapat menentukan berapa jumlah node yang diinginkan atau jumlah point yang diinginkan untuk complex start ini hasil dari complex start selanjutnya kita hapus kembali objek yang ada pada lembar kerja nah pada toolbox disini ada spiral spiral tool kemudian pada property bar tentukan berapa banyak variable yang diinginkan misalnya kita tentukan variabelnya sebanyak 10 variabel kemudian kita klik dan drag pada lembar kerja jangan lupa untuk menekan tombol control untuk menghasilkan spiral yang sempurna nah seperti ini ada 10 variabel kita coba lagi kita kurangi variabel yang terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu hapus kembali objek yang ini kita akan membuat objek yang baru kemudian pada toolbox pilih raw save tool kemudian pada property bar di perfect save kita dapat menentukan jenis objek yang diinginkan misal kita pilih objek yang ini kita klik kemudian pada lembar kerja kita drag nah ini hasil dari resep tool kita coba lagi objek yang lain nah ini hasilnya selanjutnya kita hapus dulu objeknya lalu pada toolbox ada flow chart save lalu pada property bar di perfect save kita lihat dulu contoh dari objeknya nah kita juga bisa memilih jenis project yang diinginkan pada perfect save kita coba pilih salah satu kita pilih yang yang ini selanjutnya kita klik lalu drag nah ini hasil salah satu objek yang ada pada pochart save kita coba lagi dengan yang lain nah berikut hasilnya kita hapus kembali objeknya nah selanjutnya pada toolbox disini juga ada banner save kemudian kita lihat pada property bar di perfect save kita klik nah pada perfect save ini ada lima objek kita bisa menentukan objek mana yang diinginkan kita drag pada lembar kerja ini merupakan campah dari banner save kita coba lagi objek yang lain nah ini juga salah satu objeknya kita hapus terlebih dahulu objek yang ini nah kemudian selanjutnya pada toolbox disini kita lihat juga ada call outside kita klik call outside kemudian kita berangkat lagi pada perfect save kita pilih objeknya nah seperti ini ini merupakan salah satu hasil objek dari call outside kemudian setelah membuat membuat berbagai objek yang terdapat pada toolbox selanjutnya kita akan membuat tulisan nah tulisan ini nantinya akan diletakkan pada salah satu objek yang ada pada lembar kerja ini pada toolbox pilih text tool kita klik text selanjutnya kita pilih salah satu objek yang ada pada lembar kerja pilih yang banner objek nah seperti ini selanjutnya kita juga dapat merubah jenis huruf pada tulisan pada property bar lalu kita juga bisa merubah ukuran dari huruf kita blok terlebih dahulu lalu kita rubah jenis dan besar hurufnya pada property bar lalu beri warna pada setiap objek agar terlihat lebih bagus setelah mempelajari cara membuat objek selanjutnya kita akan menyimpan dan membuka hasil kerja pertama kita akan menyimpan terlebih dahulu hasil kerja ini caranya pada menu bar klik file kemudian pilih save as setelah kotak penyimpanan tampil selanjutnya tentukan dimana file akan disimpan misalnya dalam hal ini saya akan menyimpannya pada media E pilih dulu kemudian pada file 9 beri nama pada file yang akan disimpan nah selanjutnya setelah memberi nama disini ada combo box version disini kita harus menentukan versi dari Corel Draw yang diinginkan file yang disimpan dalam versi lebih tinggi tidak akan dapat dibuka pada Corel Draw versi rendah sebaliknya jika Corel Draw versi rendah maka file-nya dapat dibuka pada Corel Draw versi tinggi lalu klik save nah setelah file tersimpan selanjutnya kita akan mencoba membuka file tersebut namun sebelumnya kita tutup terlebih dahulu lembar kerja ini kita akan mencoba membuka file yang telah tertutup pada menu bar klik file lalu pilih open lalu klik pada file yang ingin dibuka kemudian pilih open nah ini hasil dari file yang telah dibuka demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat